Bapak Ibu yang saya hormati, khusus terkait dengan psikotest ini, saya berharap kita semua telah memahami kebijakan apa yang menjadi alasan atau apa yang menjadi dasar mengapa kegiatan penelusuran bakat dan bidat ini kita lakukan. Sekali lagi saya ulangi, saya berharap kita semua, Bapak Ibu para Kepala Cabai Minas, nah dasar dari pelaksanaan kegiatan ini tentu kita sudah paham semua, ada yang juga dari Permen dan tentu ada juga di dalam Juknis dan Bos itu juga ada, dan di Permen itu sudah ada. Nah saya ingin menjelaskan pada kita semua supaya kita memiliki persepsi dan pemahaman yang sama, di dalam ketentuan itu dijelaskan kalimatnya tidak mengatakan psikotest, tetapi itu disebut penelusuran bakat dan minat. Nah penelusuran bakat dan minat ini Bapak Ibu sekalian, ditelusuri dengan menggunakan instrumen atau alat tes. Dan alat tes yang digunakan itu bukan alat tes buatan yang baru kemarin dibuat, tapi alat tes itu menggunakan salah satu atau beberapa macam alat tes yang tergolong alat tes yang standar. Atau tes baku, dan tes itu merupakan bagian dari perangkat alat-alat tes yang digunakan di kalangan profesi psikologi. Itulah sebabnya disebut biasanya psikotest. Tapi secara umum psikotest itu bukan hanya tes bakat minat. Kalau kita bicara psikotest secara umum itu cakupannya luas. Dan psikotest itu biasanya memukul tiga aspek. Aspek pertama itu adalah aspek intelektual, aspek sikap kerja, dan aspek kepribadian. Masing-masing aspek itu juga di dalamnya terdapat bagian-bagian yang lagi. Misalnya aspek intelektual. Yang diukul di dalamnya itu antara lain, satu, kecerdasan umum atau IQ, kedua, kemampuan analisis, yang ketiga, problem solving, yang keempat itu adalah fleksibilitas dalam berpikir, dan yang kelima adalah kemampuan bekerja dengan angka. Itu aspek intelektual. Aspek yang kedua berkait dengan sikap kerja, itu diukul di dalamnya adalah kekejadian kerja, keakuratan, sistematika, kemudian kecepatan dalam bekerja. Dan yang terakhir aspek kepribadian, yang diukul di dalamnya itu adalah potensi kepemimpinan, kemampuan kerjasama, kemampuan persuasif, kemudian kematangan emosi, dan seterusnya. Tapi itu untuk perangkat psikotest yang lengkap. Nah, khusus yang kita lakukan untuk penelusuran bakat dan minat, itu tidak sekomprehensif pelaksanaan psikotest yang utuh. Karena yang diminta itu hanya untuk penelusuran bakat dan minat. Nah, tetapi saya ingin mengatakan bahwa, tadi itu Pak, penelusuran bakat dan minat, menggunakan instrumen yang digunakan di dalam profesi psikologi. Karena itu penggunaan alat tes ini menurut kode etiknya, hanya dapat digunakan oleh para psikologi yang telah memiliki kewenangan. Sebagai psikolog, dan dibuktikan dengan kepemilikan surat isin praktek psikologi atau SIPP. Nah, karena itu Bapak Ibu, jika nanti Bapak Ibu menerima laporan hasil penelusuran bakat minat, psikologi yang bertanggung jawab, yang menentangani psikografi yang akan diberikan Bapak Ibu, di bawah namanya itu harus terdera SIPP. Jika tidak tertulis SIPP, maka hanya Bapak Ibu untuk mengkomplek. Itu boleh jadi kita bisa menyebut sebagai malprateng. Nah, untuk menghindari itu semua, maka pelaksanaan psikotest tahun ini atau penelusuran bakat minat tahun ini, mohon maaf, karena saya dari laporan belakang psikologi, maka saya mencoba untuk melakukan, membangun sistem yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ini yang saya perlu jelaskan kepada kita sepuas, baik kita sama pemahamannya. Nah, apa yang kita lakukan tahun ini? Yang pertama, kepala dinas menyerahkan kewenangan tersebut dengan membentuk panitia. Dan panitiannya kita sepakati kepala dinas sebagai penanggung jawab, seluruh kepala cabang dinas sebagai koordinator, dan ketua panitiannya itu melibatkan seluruh ketua-ketua NKKS, SMA dan SMK. Ketuanya itu kita percayakan kemarin ke Pak Andi Umar sebagai ketua NKKS, SMK, dan sekretarisnya adalah Pak Arsyad, yang juga sebagai ketua NKKS, SMA, pro-untung provinsi. Dan setua NKKS kabupaten, itu juga dilibatkan secara kompleksi, di dalam surat keputusan ini. Nah, berikutnya, panitia ini kita minta untuk memulai bekerja dengan prosedur yang benar. Yang pertama dilakukan adalah, panitia menyampaikan surat resmi kepada HIMSI. HIMSI ini, Bapak Ibu, saya menjelaskan, HIMSI itu adalah singkatan dari Himpunan Psikologi Indonesia. HIMSI. Wilayah Sulawesi Selatan. HIMSI ini adalah wadah berhimpun, berkumpul, yang secara indefenden, diakui di negara ini, sebagai satu-satunya organisasi profesi, yang membawahi seluruh sarjana psikologi, magister psikologi, dokter psikologi, dan para psikolog. Itulah organisasi yang namanya HIMSI. Dan ini ada mulai dari HIMSI pusat, sampai seluruh HIMSI provinsi yang ada di Indonesia. Nah, di surat di HIMSI untuk apa? HIMSI kita minta untuk melakukan telakah atau menyampaikan perseratan-perseratan apa yang harus dimiliki oleh lembaga atau calon pengusur yang akan ikut mengambil bagian dalam kegiatan penelusuran bahkan pembinaan ini. Lalu berikutnya, selain HIMSI, kita juga melibatkan yang kita sebut dengan asosiasi dari dindingan konseling Indonesia. Kenapa? Karena yang mengusurkan kemarin proposal, bukan hanya dari teman-teman psikologi, juga ada dari dindingan dan konseling. Nah, kalau psikologi memeriksa BKA, pasti mereka tidak bersalah. Kenapa? Karena standar yang mereka gunakan dengan profesi yang berbeda juga akan berbeda. Nah, sementara dindingan dan konseling, asosiasinya itu juga ada, Pak. Namanya APKIN. APKIN. Asosiasi Mimbingan dan Konseling Indonesia. Kira-kira itu. Jadi, dua lembaga ini kita percayakan untuk menyeleksi segala administratif jumlah pelamar dan menyeleksi proposal dan setiap lembaga untuk ditentukan siapa yang betul-betul bersalah dan siapa yang masih harus bersabar untuk menunggu tahun berikutnya. Iya. Nah, itulah prosesnya yang kita jalankan, Pak. Saya sendiri, meskipun saya juga mohon maaf sebagai psikolog, tapi karena saya menempatkan diri saya sebagai kepadah jinas, maka saya tidak ikut campur untuk proses pengumuman dan proses seleksi dari semua lembaga pengusul yang ada tahu diri. Dan menurut saya ini langkah cara kira-kira panitia yang luar biasa. Karena diberikan ruang sebesar-besarnya kepada seluruh lembaga yang ada di Sulawesi Selatan untuk mengajukan permohonan. Dan diumumkan secara terbuka melalui surat kabar. Dan Alhamdulillah setelah tiga hari pengumuman itu di Ipasar, terdapat 17 jumlah pemohon, 17 lembaga, dan 17 itu kemudian diseleksi oleh Biksi, oleh Apkir, dan ditambah satu unsur lagi dari unsur IG yang kita minta salah satu staf dari UPT Tekom untuk ikut membantu melihat aplikasi yang akan digunakan oleh setiap lembaga karena pengertesan itu akan dilakukan dalam bentuk online. Oke. Nah, Bapak Ibu, setelah dilakukan seleksi, maka kemudian keluarlah pengumuman dari 17 yang bersaing yang ikut proses seleksi, dinyatakan bersyarat oleh timsel yang itu sebanyak 11 lembaga. 11 lembaga. Lagi-lagi ini membuktikan Bapak Ibu bahwa itu adalah proses seleksi yang berjalan ketat. Saya ingin sampaikan di semua bahwa yang menyeleksi langsung itu Pak, Hingsi itu dihadiri langsung oleh Ketua Umumnya, begitu juga Upgit dihadiri oleh Ketua Umumnya. Dan ini lembaga betul-betul tidak dapat diintervensi kewinangannya. Jadi terbukti bahwa dari 17 yang menusulkan itu hanya 11 yang diterima. Dan itu artinya Bapak Ibu 12 cabat binas sementara yang lulus hanya 11. Itu saja membuktikan bahwa seleksinya amat ketat. Kalau seandainya kita mau main-main ya harusnya 12 wilayah dikasih lolos juga 12 supaya tidak merepotkan pembaliannya. Ya itu tapi bu contoh bahwa seleksinya itu betul-betul sesuai dengan standar yang diinginkan oleh dua lembaga besok. Nah Bapak Ibu setelah selesai proses pengetesannya kemudian diumumkan 11 lembaga maka langkah berikutnya Panitia mengundang seluruh ketua-ketua lembaga yang dinyatakan lulus untuk mendiskusikan membicarakan prosedur-prosedur yang akan dilakukan di lapangan cara-cara yang akan mereka gunakan di lapangan termasuk berkoordinasi berdiskusi bersama tentang pembagian wilayah dimana masing-masing lembaga akan melaksanakan tugas. Ini kita bagi kita buat dengan baik dengan harapan tidak ada satupun lembaga yang merasa memonopoli dan ada prinsip keadilan serta prinsip pemerataan yang kita kedepankan. Mohon maaf Bapak Ibu tentu para Kepala Jaman Minas bisa merasakan bahwa tidak ada satu munti antara Bapak dan Ibu para Kepala Jaman Minas yang saya telpon untuk saya arahkan menggunakan jasa lembaga tertentu. Nah kalau ada yang pernah saya telpon membicarakan ini boleh bertransaksi sekarang dengan saya sampaikan bahwa saya pernah ditempon oleh Bapak dan mungkin Bapak lupa ingatkan saya tapi sampai hari ini saya masih sadar dan saya belum pernah mengingat itu bahwa saya pernah menempon siapa-siapa karena ada di surat kabar kemarin di koran di berita orang lain yang mengatakan ada indikasi kecurangan inilah yang perlu kita jawab saya tidak tahu curang apa yang dia maksud yang saya tahu yang bersangkutan berharap ada lembaga yang dibantu untuk bisa lolos padahal sudah dijelaskan tidak ada sinti bantu-membantu yang ada itu harus diseleksi kalau dia lolos ikut kalau tidak maaf silahkan lengkapi ikutlah itu depan begitu nah Bapak Ibu yang saya memati setelah dinyatakan lolos dan sudah ada pembagian wilayah masing-masing lembaga tersebut dipersilahkan untuk mengurus perizinan ke kantor PTSP dan harapan kita di dalam izin yang dikeluarkan oleh PTSP sudah mengantungkan nama lembaga dan juga wilayah tempat mereka akan melaksanakan kegiatan psikotis untuk apa itu supaya tidak ada lembaga yang mengambil atau mencaplok wilayah orang lain supaya betul-betul terjadi keadilan dan betul-betul mereka bisa bekerja pada lidahnya atau pada wilayahnya masing-masing ya jadi itulah cara yang kita coba terapkan supaya proses pelaksanaannya itu bisa menjadi makin lebih baik nah Bapak Ibu mungkin ada yang keliruan yang terjadi ini yang pasti saya minta untuk diberifikasi oleh Ketua Panitia khususnya berkaitan dengan izin yang dikeluarkan oleh PTSP karena tulisan yang kita baca menyebut ada lembaga yang tidak mengantungi izin dari PTSP nah saya cek ke Pak Andy Umar katanya itu semua sudah punya isin nah itu makanya saya tidak tahu yang menulis berita itu dapat datanya dari mana nah itu nah yang kedua juga disoroti berkaitan dengan penetapan tarif nah penetapan tarif ini mohon maaf saya sudah tidak ikut terlibat langsung untuk membicarakan itu sepenuhnya ini telah didiskusikan bersama antara ketua panitia dengan masing-masing ketua atau direktur dari lembaga pengusul kenapa karena sebenarnya tarifnya mereka ajukan itu Bapak Ibu kalau mungkin nanti Pak Antiuman boleh tambahkan bahwa setiap pengusul itu rata-rata usulan tarif yang dia minta itu berkisar 250 sampai dengan 400 ribu per kepala tetapi akhirnya kesepakatan yang diambil itu tidak menggunakan dasar usulan mereka tetapi hanya mendasarkan alokasi anggaran yang telah disiapkan oleh masing-masing sekolah mendasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya nah bahwa ada perbedaan antara wilayah Makassar Maros Goa dengan yang mungkin ada di Palompo di Timur atau Toraja itu diakibatkan karena perbedaan jarak yang mungkin berkonsekuensi terhadap biaya operasional atau apapun tetapi itu pun menurut Ketua Panditia yang saya dengar berdasarkan diskusi mereka oleh seluruh ketua-ketua lembaga jadi itu bukan semata-mata ditetapkan oleh Panditia tetapi itu berdasarkan kesepakatan bersama karena diantara mereka ada juga yang tidak setuju jika tarif dan dipakai untuk wilayah Makassar itu sama dengan wilayah yang jauh dari Makassar nah ini Bapak Ibu penjelasan-penjelasan yang saya dapat sampaikan terkait si kontes ini semoga kita semua memiliki kesamaan bahasa karena ya jujur sampai kemarin itu masih turun pemberitaan di media online bahkan ada yang sudah menyampaikan laporan kepolda makanya saya juga yang ngeleng-ngeleng kepala saya bilang mau di apa lagi sudah kita atur dengan baik ya masih saja ada seperti itu tapi ya itulah tadi mungkin ada orang yang rasa ini tahun yang terlalu tinggi bahkan cenderung berlebihan ingin mencari tahu sesuatu yang sebenarnya sudah bukan bidannya tapi ada apa-apa itulah bagusnya karena kita akan makin dikenal ya makin dikenal saya kira itu Bapak Ibu penjelasan tentang si kontes ini saya berharap setelah penjelasan ini semua kita mengerti dan memahami seperti apa prosedur yang kita tunggu tahu ini dengan keterlibatan sebelum lembaga dan pembagian wilayah yang terdiketamkan saya berharap kita terhindar dari undang-undang yang melarau dilakukannya monopoli yang kedua kita memberikan ruang sebelum-sebelum kepada seluruh lembaga berdasarkan ketentuan peraturan yang kita adun bersama di negara ini bahwa semua lembaga memiliki hak untuk bisa berpartisipasi kita sudah buat dengan mekanisme sistem seleksi yang jelas diseleksi oleh tim independen yang terpercaya dan bahkan tarif yang digunakan itu juga tarif yang terendah dibanding dengan usulan yang telah mereka sampaikan ada tulisan yang mengatakan bahwa psikotest ini menggunakan atau memanfaatkan dana atau anggaran yang jumbo besar sekali karena mungkin dia hidup 120.000 siswa dikali dengan 125.000 mungkin miliar dia pikir ini mantap ini Pak Hadis mantap ini Pak Kekadis ketua NKKS tapi itulah kita bersabar kalau kita di fitnah seperti itu mudah-mudahan kita sama-sama diberi kekuatan diberi petunjuk untuk keluar dari pemberitahannya inilah sebabnya Bapak Ibu alasan mengapa saya undangi semua untuk berkoordinasi supaya kita memahami perkembangan perkembangan terkini terkait dengan penungsuran bakat binat jadi mohon untuk kita bisa memahami ini semua dan jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada kita ya tentu Bapak Ibu yang bisa menilai bahwa apa yang terjadi di lapangan mungkin ada kelemahan ada kekurangan dari penyelenggara tentu itu juga tidak semata-mata dari listrik tetapi itu menjadi tanggung jawab kewenangan dari lembaga yang telah diberikan tugas untuk wilayah masing-masing itulah sebabnya dia diseleksi untuk memastikan apakah dia punya sitim yang benar apakah alatnya yang dipakai itu betul apakah dia punya sistem apakah aplikasinya itu boleh digunakan ataukah seterusnya itu semua menjadi pertimbangan pada saat seleksi dilakukan Bapak Ibu itulah penjelasan tentang selamat seterusnya